ya halo guys berjumpa lagi dengan kami dari teknik.com ya ya kemarin gimana? udah pada lihat atau udah pada nonton belum untuk video mesin last yang 4,5 sama yang 900 watt tentunya udah pada nonton ya dan mudah-mudahan dari video tersebut bisa mendapatkan banyak info dan pengetahuan buat para welder sekalian nah ada beberapa pertanyaan dari netizen mengenai mesin last 900 watt apakah beneran bisa gak sih digunakan di daya listrik rumah has 900 watt itu bisa jepret atau enggak ya untuk MCB nya nah kali ini kita akan membahas soal itu. ini kita sudah sediakan 2 buah MCB 4 ampere merek Schneider dan juga ABB jadi apakah MCB ini bisa menahan kekuatan dari 3 mesin last ini ini mesin lastnya kita pilih secara acak ya kita akan coba untuk mesin last Reno, Dayton dan juga Laconi nah untuk alat penunjang lainnya seperti biasa ya guys ya kita gunakan kawat ukuran 2mm lalu ada klemeter stopwatch dan juga mesin pendeteksi listrik ya sebelum kita melakukan uji coba pada kali ini gue akan bagikan informasi sedikit ya mengenai MCB jadi di dalam sebuah MCB itu ada yang namanya toleransi MCB nah toleransi MCB adalah ibarat jeda waktu yang dibutuhkan sepersekian detik sebelum dia jepret saat terjadi kelebihan daya nah untuk lebih jelasnya gue akan jelasin melalui grafik ya di papan ini bisa dilihat disini untuk yang mendakar adalah untuk waktu dan yang ke atas atau yang horizontal adalah untuk wattnya nah untuk ukuran MCB rumahan biasanya kan disini ya di 900 watt ya untuk ukuran MCB 4 ampere nah untuk mendapatkan hasil pengelasan yang bagus otomatis kan untuk dayanya harus melebihi di 900 watt misalkan di 1100 atau 1200 watt nah pada saat kita melakukan pengelasan bisa dicek disini ya itu dayanya akan melebihi 900 misalkan di 1100 atau 1200 nah MCB tidak akan langsung jepret nih jadi ada durasi atau jeda waktu sepersekian detik baru habis itu dia jepret nah untuk jeda waktu inilah yang disebut dengan toleransi sebuah MCB ya nah disini gue akan bagikan tips dan triknya gimana caranya melas di daya rumahan 900 watt dengan menggunakan MCB 4 ampere tanpa jepret dan juga jelek dengan menggunakan yang namanya toleransi MCB nih jadi lu harus tonton sampai habis videonya karena gue akan bagikan triknya gimana supaya gak jebret MCB lu saat lu lakukan pengelasan di daya 900 watt oke langsung aja kita keluar ya kita langsung buktikan ya untuk percobaan yang pertama kita akan mencoba mengelas dengan menggunakan mesin less lakoni tipe Falcon 120E disini kita akan gunakan MCB 4 ampere merek Schneider dengan settingan output ampere nya di 50 ampere nah untuk dayanya bisa dilihat disitu di 1100 ke atas ya kira-kira berapa lama sih MCB ini bisa menahan kemampuan dari mesin less lakoni Falcon 120E kira-kira sanggup berapa detik nih MCB ini bisa bertahan kita simak ya ya di ya di berapa tuh 33 detik ya MCB nya jepret dengan panjang pengelasannya di 15 cm ya lanjut di yang kedua kita gunakan mesin less dyden ya kita juga ingin mengetahui nih di berapa detiknya MCB nya ini akan jepret pada saat pengelasan dengan settingan yang sama di outputnya 50 ampere disitu bisa dicek untuk watt nya lebih dari 1000 watt ya kira-kira di berapa detik nih MCB Schneider ini akan jepret pada saat pengelasan kita cek disitu ternyata di berapa tuh di 26 detik MCB jatuh atau jeglek dengan panjang pengelasannya di 11 cm ya yang terakhir guys kita coba mesin less rino kita ingin mengetahui nih seberapa kuat kah MCB nya ini bisa melakukan pengelasan di daya 1200 ke atas kita gunakan MCB yang sama Schneider ukuran 4 ampere kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan pada saat pengelasan sebelum dia jepret atau jeglek ya berapa tuh bisa dicek disitu di 25 detik dengan panjang pengelasannya di 10 cm oke guys yang kedua kita akan coba tes MCB merek ABB nih apakah daya tahannya sama dengan Schneider atau lebih dari itu kita gunakan mesin less lakoni ya dengan setelan outputnya di 50 ampere sama seperti yang tadi itu bisa dilihat daya listriknya adalah 1200 ke atas kira-kira di berapa detik kah MCB ini akan jepret atau jeglek kita langsung saksikan di berapa detik kah MCB nya akan jepret ya dicek disitu tes di 31 detik dengan panjang pengelasannya di 15 cm yang kedua kita coba mesin less dayden kita setting di output ampere sama di 50 ampere apakah MCB nya ini bisa bertahan di lebih dari yang lakoni tadi itu waktu bisa dilihat di 1200 ke atas ya kira-kira berapa detik kah mesin ini bisa bertahan pada saat pengelasan di 50 ampere bisa cek disitu kita lihat di 31 detik 31 detik dan panjang pengelasannya di 14 cm ya yang terakhir kita coba mesin less rino MMA 120 ampere kita coba setting di outputnya di 50 ampere kira-kira di berapa detik kah MCB ini akan jepret itu listriknya bisa dilihat di 1200 ke atas kita lihat di berapa detiknya berapa detik kah MCB ini akan jepret ters ternyata di 20 detik MCB aja glek dan berapa sih panjang pengelasannya ternyata di 10 cm untuk panjang pengelasannya ya ini dia tips dan trik gimana caranya lo bisa lakukan pengelasan secara lancar dengan menggunakan daya rumah 900 watt tanpa harus jepret atau turun MCB nya nah dalam video yang sebelumnya lo udah saksi ini ya sama-sama untuk percobaan menggunakan mesin LACONI Dydon dan juga RINO itu mereka hanya bertahan hanya sebelasan detik aja ya habis itu MCB nya langsung jepret atau turun nah dalam video ini gue akan bagikan triknya gimana caranya lo bisa lakukan pengelasan secara matang dan juga lancar tanpa harus jepret nih MCB nya nah lo bisa lihat ya untuk videonya itu metode pengelasan ini adalah metode pengelasan pendek-pendek jadi cara ngelasnya lo langsung lakukan pengelasan pendek-pendek aja habis itu jangan langsung lo hajar tuh jadi lo kasih durasi habis itu lo langsung lakukan pengelasan lagi itu ulangin aja sampai pekerjaan lo selesai ya dan dijamin untuk MCB nya itu akan tetap aman dan juga gak akan turun ya bisa dilihat disitu ya dayanya melebihi 900 watt tapi MCB nya masih tetap oke itu tetap aman ya ya di cek disitu ya MCB tetap aman dan untuk hasil pengelasannya kita lihat disitu ya ternyata hasil pengelasannya matang ya dan juga kuat ya oke guys gimana tadi udah pada mantengin sampai habis belum nih video kita mengenai percobaan pengelasan dengan menggunakan MCB 4 ampere merek Schneider dan juga ABB tadi kita udah sama-sama lihat semua ya kita melakukan 3 percobaan yang pertama yang pertama adalah percobaan mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan pada saat pengelasan sampai MCB nya jepret atau jegel yang kedua adalah panjang pengelasannya dan yang terakhir berapa sih dayanya yang dibutuhkan untuk pengelasan ketiga mesin nasi ini nah untuk waktunya bisa dilihat disini bisa dilihat kan untuk mesin nasi lakoni daiden dan juga rino lalu untuk panjang pengelasannya bisa dicek juga disini bisa dilihat juga ya untuk mesin rino daiden dan juga lakoni dan yang terakhir berapa dayanya bisa dicek jadi ini kita real apa adanya sesuai dengan fakta dan kondisinya oke jadi untuk kesimpulan dan juga inti dari percobaan ini gimana caranya bisa ngelas dengan menggunakan MCB 4A 900W lo mesti ikutin tips dan trik yang udah kita share tadi gimana cara ngelasnya dan juga cara siasatin supaya gak jegel gitu gimana udah kita share tadi semua di tips dan triknya oke sekian dari kami dari teknik.com kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa ya untuk di like di share komen dan juga paling penting di subscribe ya channelnya untuk mendapatkan update-update video kita selanjutnya sampai ketemu lagi salam sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati